Intro Pria ini namanya Fred Fred adalah seorang jurnalis di Amerika Serikat Saat ini Fred lagi nyamar jadi anggota grup pendukung nazi Buat bahan tulisan artikelnya Tapi gara-gara sikapnya aneh Identitas asli Fred jadi ketahuan Dia juga ketahuan merekam obrolan semua orang disana Beruntung sebelumnya Sebelum dikeroyok tubuh cah berhasil kabur Siang hari di gedung putih Amerika Terlihat ada seorang wanita bernama Sherlock Sedang mengobrol dengan presiden Sherlock ini adalah menteri luar negeri Waktu dia bertanya tentang persiapan presiden Di pilpres tahun depan Sambil tersenyum Presiden bilang kalau tahun depan Dia tak ingin mencalonkan diri lagi Sang presiden justru malah menunjuk Sherlock Untuk maju di pilpres menggantikannya Karena selama ini hasil kerjanya sangat bagus Presiden yakin Sherlock pasti akan bisa memimpin negara ini Gak usah khawatir Sherlock tinggal terima beres Pokoknya semua persiapan pencalonan Sherlock sudah timnya atur Mendengar kabar barusan Sherlock begitu senang Mimpinya untuk jadi presiden Amerika Serikat akhirnya bisa terwujud Beberapa hari kemudian Sherlock mulai rapat dengan ketua tim kampanye Di rapat itu ketua tim kampanye memberi tahu kalau status jomblo Sherlock akan membuat image-nya jelek di mata publik Ia menyarankan kenapa Sherlock tak coba mendekati Perdana Menteri Kanada yang masih jomblo juga Demi kesuksesan kampanye-nya Sherlock pun setuju Di sisi lain ketika Fred baru sampai kantor dan ingin menyerahkan hasil rekaman di perkumpulan Nazi kemarin Atasan Fred memberi tahu bahwa perusahaan ini sudah dijual ke perusahaan saingan mereka Mendengar itu Fred sangat kecewa Setelah melampiaskan amarahnya dia memutuskan resign Sepulang dari sana Fred menemui sahabatnya yang bernama Lance Waktu tahu sahabatnya baru aja berhenti kerja Demi menghibur Lance mengajak Fred datang ke acara pesta kliennya nanti malam Malam hari di pesta Saat sedang menikmati suasana Fred tak sengaja melihat Sherlock yang kebetulan juga ada di sana Fred pun buru-buru kabur dan curhat ke Lance Kalau dulu Sherlock adalah teman masa kecilnya Sekaligus cinta pertamanya Tapi itu masa lalu lama sekali Dia yakin sekarang Sherlock pasti sudah lupa Di tengah obrolan tiba-tiba salah satu pelayan memberi tahu kalau Sherlock ingin bicara Ketika bertemu Fred kaget ternyata Sherlock masih mengingatnya Mereka berdua lalu mengobrol panjang lebar Mengingat kenangan masa lalu mereka Eh pas lagi asik ngobrol Mendadak ada seorang pria tua Sultan Kayaraya datang menggoda Sherlock Selesai godain tuh kakek-kakek pergi Karena tersinggung Fred langsung melabrak dan menyuruh jangan pernah godain Sherlock lagi Ingat istri di rumah Asal tahu aja walaupun si kakek kaya raya Sherlock bukanlah wanita murahan yang bisa digoda pakai uang Setelah puas maki-maki Fred pun pergi Setelah kejadian itu Sherlock yang penasaran mencoba mencari tahu informasi tentang Fred di internet Melihat karya tulisan-tulisan Fred yang bagus Sherlock kagum dan berencana merekrut untuk jadi penulis pidatonya Esok hari Fred dapat telpon dari asisten pribadi Sherlock yang bernama Maggie Maggie meminta Fred datang ke kantor sekarang juga Di kantor ketika bertemu Sherlock menjelaskan panjang lebar Dan memberi Fred tawaran pekerjaan dengan gaji sangat besar Karena dari awal Fred suka sama si Sherlock Tanpa banyak nanya dia menjawab setuju Hari itu juga Fred langsung bekerja Malamnya di pesawat selesai menulis pidato untuk acara pertemuan antar negara Fred pun menyerahkan ke Sherlock Tapi gara-gara tulisannya terlalu kasar Sherlock minta semua isi pidatonya diubah Fred yang pusing lalu menyarankan Gimana kalau pakai pidato yang dulu pernah dia tulis di hari kelulusan SMA Kebetulan tema pidato nanti sama dengan tema pidatonya dulu Ketika mendengar Fred membacakan isi pidatonya Kata demi kata Sherlock terpesona Pagi hari saat sampai di tempat pertemuan Tim Sherlock bergegas mempersiapkan acara Malamnya di pesta Waktu Fred lagi udut Maggie datang lalu bilang Ada beberapa isi pidato yang harus diubah Fred disitu kesal Dia gak suka tulisan yang telah dia buat susah payah dan sesempurna mungkin Diubah-ubah seenaknya Daripada diubah mendingan gak usah pidato-pidatoan Fred lalu nekat mengambil laptop berisi tulisan pidatonya Melihat Fred Sherlock buru-buru mengajar Di luar mereka berdua berdebat hebat Di tengah perdebatan Seketika mereka berdua terdiam kagum Menyaksikan Aurora di atas langit yang sangat indah Saat mulai tenang Sherlock baru menjelaskan Sebenarnya dia juga ingin membacakan tulisan indah Fred lengkap Tanpa dipotong-potong Namun sayang dia hanya diberi waktu pidato sebentar Mendengar ucapan Sherlock Fred akhirnya mengalah Alhamdulillahnya acara malam itu berjalan lancar Esok hari di pesawat Fred minta maaf soal masalah kemarin malam Setelah baikan Mereka pun mengobrol tentang hal-hal kesukaan masing-masing Semenjak kejadian kemarin Tuboca berdua justru semakin dekat Hari demi hari Mereka selalu bekerja berdua Dan menghabiskan waktu bersama Mengunjungi negara-negara lain Bahkan saat punya waktu luang Sherlock selalu mengajak Fred nonton film bareng Di rumah dinasnya Hingga suatu malam Ketika Fred dan Sherlock sedang berdiskusi Tentang tulisan pidato Tiba-tiba rumah dinas Sherlock diserang Beruntung mereka berhasil selamat Saat sedang sembunyi dalam gudang Sherlock berusaha menenangkan Ia bilang sebagai pejabat pemerintahan Kejadian teror kayak gini udah sering terjadi Nanti lama-lama Fred juga bakalan terbiasa Sambil menunggu bantuan datang Mereka berdua saling bercerita Mengenang masa lalu Karena terbawa suasana Fred pun memberanikan diri Mengungkapkan perasaannya Ternyata Sherlock juga suka Di malam yang menegangkan itu Mereka berdua pun jadian Pagi-pagi Sherlock bersama timnya Berangkat naik helikopter Menuju Argentina Malamnya di acara pesta Maggie memperingatkan Agar Fred jangan terlalu dekat dengan Sherlock Jika publik sampai tahu hubungan mereka berdua Reputasi Sherlock bisa hancur Mendengar itu Fred cuma terdiam Sepanjang pesta Fred terus memandangi Sherlock Dari kejauhan Sambil merenungi ucapan Maggie tadi Namun saat melihat Sherlock berdansa Dengan pria lain Fred cemburu Selesai dansa Fred diam-diam Mengajak Sherlock ke dapur Ia lalu memutar musik di hp-nya Kemudian mengajak Sherlock berdansa Keesokan harinya di kantor Waktu rapat online Presiden meminta Sherlock Membatalkan ide Tentang perlindungan hutan Karena akan ada banyak pemilik perusahaan Yang merasa dirugikan Selesai rapat Sherlock cerita ke Fred Tentang permintaan presiden barusan Ia galau Apa dia bisa menolak permintaan presiden Yang telah berjasa Mencalonkannya jadi capres Namun jika tak ditolak Maka hutan-hutan bisa rusak Karena terus-menerus Dieksploitasi para pengusaha Yang cuma memikirkan uang Sherlock lalu mengajak Fred ke klub Untuk melepas penat Waktu lagi asik joget Mendadak Sherlock dapat kabar Kalau sekarang militer Amerika Serikat Sedang butuh bantuan Untuk bernegosiasi Mendengar itu Meski sedang mabuk parah Sherlock tetap harus pergi Sesampainya di markas Jenderal menjelaskan Saat ini ada pilot Sedang disandra teroris Dalam kondisi mabuk Sherlock berusaha Untuk tetap fokus Agar bisa relax Sherlock pun bernegosiasi Dengan pihak teroris Sambil udut Beruntung setelah bicara Dari hati ke hati Sherlock berhasil Meyakinkan si teroris Untuk membebaskan pilot Beberapa hari kemudian Di kantor Ketika Sherlock sedang bekerja Maggie menyarankan Lebih baik hubungan dengan Fred Tak dilanjutkan Ia khawatir Jika ketahuan Reputasi Sherlock bisa jatuh Pria rendahan Seperti Fred Tak pantas untuk Sherlock Sherlock pun marah Dan meminta Jangan mencampuri Kehidupan pribadinya Pokoknya apapun yang terjadi Sherlock akan tetap bersama Fred Mendengar itu Maggie cuma bisa Istighfar Malam hari Di rumah Sherlock terus Kepikiran ucapan Maggie tadi Di tengah kegalauan Sherlock melihat Ada bocil di TV Yang bilang Kalau dia Sangat mengidolakan Sherlock Dan ingin Sherlock jadi Presiden Amerika Sherlock pun terharu Esok hari Waktu rapat Lagi-lagi Presiden bersama Seorang pengusaha kaya Meminta Sherlock Menghapus visi-misi Tentang perlindungan hutan Selama kampanye Pilpres Soalnya Presiden dan si pengusaha Sedang ada proyek besar Yang harus menggunakan Lahan hutan Karena tahu Sherlock orangnya Keras kepala Si pengusaha Bahkan sampai Menunjukkan Rekaman bukti Hubungan Sherlock Dengan Fred Sambil mengancam Jika tak menurut Maka video rekaman itu Akan disebar Mau gak mau Sherlock terpaksa Menuruti permintaan mereka Selesai rapat Dia menemui Fred Dan menceritakan Soal ancaman tadi Awalnya Fred mencoba Menenangkan Tapi waktu tahu Kalau Sherlock Menyetujui Permintaan mereka Dan membiarkan Hutan dirusak Fred kecewa Mereka berdua Lalu berdebat Saling menyalahkan Satu sama lain Hingga Akhirnya Karena merasa Hubungannya Sudah tak bisa Lagi dilanjutkan Mereka berdua Pun putus Setelah putus Fred curhat Ke Lens Fred kecewa Sebagai pejabat Harusnya Sherlock punya moral Cuma gara-gara Jabatan Dia rela Membiarkan Alam dirusak Lens Disitu Mencoba Menenangkan Dan menasehati Kadang kehidupan Politik berbeda Dengan kehidupan Normal Seperti yang Selama ini Kita jalani Dalam hubungan Yang terpenting Bukanlah benar Salah Tapi pengertian Mendengar Nasihat sahabatnya Fred terdiam Malam hari Meski Sherlock Dan Fred Sudah putus Namun jauh Dilubuk hati Mereka berdua Sama-sama Kangen Di rumah Karena tak sanggup Menahan rindu Fred memberanikan diri Menelpon Sherlock Dengan penuh Rasa bersalah Dia minta maaf Sudah egois Dan tak memahami Posisi Sherlock Di dunia politik Fred Kangen Banget Apapun Akan dia lakukan Asalkan hubungan mereka Bisa kembali dekat Seperti sebelumnya Namun Mendengar semua itu Sherlock Hanya terdiam Tak menjawab Sepatah katapun Keesokan harinya Di pesawat Saat menuju Lokasi kampanye Sherlock galau Dan terus kepikiran Fred Sesampainya Sesampainya di tempat Kampanye Sherlock langsung Menaiki panggung Kemudian Berpidato Menyambut Para pendukungnya Tapi Di tengah pidato Sambil menahan sedih Sherlock Minta maaf Dia minta maaf Karena telah gagal Menjadi capres yang baik Ia lalu Memberanikan diri Membongkar Seluruh kebusukan Presiden Sherlock Juga mengumumkan Ke publik Kalau sebenarnya Dia mencintai Seorang pria Biasa Pria sederhana Yang tak salah apa-apa Tapi ikut terseret Ke dunia politiknya Yang kejam Mungkin sebentar lagi Video hubungannya Bersama pria biasa itu Akan tersebar di internet Mendengar pengakuan barusan Semua orang kaget Selesai pidato Sherlock pun Meninggalkan Panggung kampanye Di sisi lain Di bar Setelah melihat Pidato dari TV Fred dan Lance Bergegas pergi Mencari Sherlock Di tengah jalan Gara-gara melawan Presiden Video kedekatan Hubungan Sherlock Dan Fred Mulai tersebar Luas Sehingga viral Tapi Meski videonya Tersebar Fred tak peduli Yang terpenting Sekarang Dia cuma ingin tahu Dimana keberadaan Sherlock Sesampainya di lokasi kampanye Karena beritanya viral Fred jadi dikejar-kejar Para wartawan Tapi dia tetap fokus Terus mencari Hingga malam harinya Ketika pulang ke rumah Fred kaget Ternyata Sherlock Sudah menunggunya Di dalam Sherlock disitu Minta maaf Dan bilang Kalau dia kangen Seumur hidupnya Dia selalu merasa Jadi wanita hebat Yang bisa hidup mandiri Tanpa pernah bergantung Pada siapapun Namun Semenjak bertemu Fred Hatinya seakan berubah Sangat rapuh Sekarang Sherlock sudah memutuskan Dia rela kehilangan Jabatannya Demi Fred Mendengar itu Fred terharu Setelah saling Mengungkapkan Perasaan masing-masing Mereka berdua Akhirnya Balikan Di tengah kemesraan Lens memberitahu Di luar Para wartawan Sedang menunggu Untuk wawancara Sherlock dan Fred Pun berusaha Menguatkan Satu sama lain Lalu Memberanikan diri Keluar Di hadapan Para wartawan Dengan bangga Sherlock Memperkenalkan Fred Sebagai pacarnya Di luar Dugaan Bukannya Dihujani kritik Seluruh wartawan Yang hadir Justru bersorak Bahagia Mendukung Mereka berdua Beberapa bulan kemudian Selesai pemilu Terlihat Sherlock berhasil Memenangkan hati Masyarakat Dan telah resmi Terpilih menjadi Presiden baru Amerika Serikat Kini Sherlock dan Fred Juga sudah menikah Ketika sedang Wawancara Dengan percaya diri Fred berkata Mungkin Dia hanya Pria biasa Namun Dia akan Berusaha Menjadi Pria biasa Yang selalu Melakukan yang terbaik Untuk presiden Tercintanya Film Berakhir Juga Oh That's it Terima kasih telah menonton!